What's up basketball fans dan selamat datang di video klarifikasi Avan Seputra Van gimana kabarnya Van? Baik dong Gila ini What's up basketball fans Gila Van ini gue udah sebulan kali orang selalu nanya Avan nih kemana, Avan kemana Ini makanya gue harang langsung dateng nih ke gading spesial Gue sih disini aja sebenernya dong Iya iya Di mess aja Gak lah aku main ke bangka Gak tapi Van, oke biar udah kita langsung bukain lah nih Paling pertama di opening ini biar orang langsung tau nanti baru kita ceritain tentang backgroundnya Jadi mau kemana sih Avan? Kemana? Apa ini maksudnya? Kan gak main season ini Orang nanyain selalu Kok Avan gak main sih? Padahal kita masih bisa lihat ada di benchnya Maksudnya kayak duduk di samping lah Support Satria Muda Pertamina juga Tapi mau kemana sih Van? Kok gak main tahun ini? Kalau gue sih sebenernya itu masih di SM emang Masih di SM emang Ya perpanjang kontrak di SM lah gitu Cuman untuk tahun ini gue emang mau pergi Oke Negeri Taman Sam lah Lumayan jauh nih Jauh bang Jauh banget Jadi Musim ini gue mau sekolah dulu disana Mau belajar lagi lah kasarnya belajar lagi gampang Jadi di Amerika kotanya di? Di Houston Di Houston Wih Kalau di Houston ada orang Indonesia disitu Dillon Brooks juga Wah bener ya Tengok otak sama Dillon Brooks Jangan lupa Bauin oleh-oleh roti o Roti o bauin oleh-oleh Tep Lu kalau main sama Lebron jangan Iya Iya Lakers kan dia Lakers Tapi Lakers di bawah main Clippers nomor 1 Watton Oh Kemarin Clippers nomor 1 Gue udah yakin Kalau lu bikin video ini pasti udah masukin Lakers Clippers Tapi kemarin baru kalah Gue nonton Kemarin baru kalah dia lawan si Pelicans Kan itu capek Itu abis road trip 7 game Si Paul George 0 dari 7 apa ini Iya pokoknya abis itu dibantai lah sama Zion lah Karena Lakers tuh biasanya tuh kalau udah mulai Clippers tuh di play oh oh Kayak in season turnamen kan tiba-tiba kalau ada yang sesuatu yang mengejar apa lah Baru tuh Lakers Ini suara-suara hati fans Lakers kayak begini emang Tanggal 29 Februari Itu kayaknya ada Lakers lawan Clippers tuh Oh derby LA Derby LA lagi Oke Gue sih nggak Lu nggak sampe tau ya zat Lakers Clippers juga Karena saya kesana Oh Saya ngeliput langsung alih narkinya Bentar tanggal 29 Oh Iya tanggal 29 tuh gue langsung ada nanti ngeliput disana pengen lihat kemenangan dari LA Lakers Eh kok LA Lakers Salah LA Clippers Kayak zat Clippers udah ngomong keceplosnya Lakers gitu Tapi lu harus inget ini adalah siklus 5 tahunnya Kawhi Kawhi itu juara setiap 5 tahun 2014 sama Spurs 2019 sama Raptors 2024 cocok Sama Clippers Sama Clippers Kalau masih 2 itu belum bisa dihitung Kalau udah 3 kali baru bisa dihitung Lebron sirklusnya 4 tahun sih 4 tahun 2012 2013 kan Habis itu 16 Eh gue lupa sih Habis itu pokoknya tahun ini harusnya 2020 kan insya Allah juara nih Habis 1 tahun 2 tahun Habis itu 4 tahun Jadi kelipatannya 4 Kuadrat Oh iya ini harusnya sih Juara juga bisa aja sih Lakers Tahun ini sih Ini kita mau ngomongin NBA apa ngomongin lu sih Salah nih kita balik lagi ngomongin lu nih kita Itu juga bener Ini kalau mau Lakers fans sama Clippers fans Ketemu om begini nih hasil Karena satu kota Kalau kecuali Clippers pindah kota baru ya Kita mau pindah stadion ntar Stadion kita lebih keren daripada crypto Tenang aja Gila kita trash talk terus lah Van jadi lu mau ke Houston Lu ke Houston ini Backgroundnya gimana sih maksudnya lu Apakah sebelum season ini mulai Lu ada obrolan dengan manajemen SM Dan lu tuh di Houston tuh sekolah Beneran kuliah Atau main latihan basket gitu lu? Jadi singkat ceritanya gini Gua tuh waktunya emang kontrak gua habis November Dan gua udah gak memutuskan Gak memutuskan untuk tidak hengkang dari Sudah cuman waktu itu memang Banyak obrolan lah Banyak Banyak opsi gitu Jadi emang lumayan panjang tuh dari sebelum 3x3 ya Dari sebelum 3x3 Itu udah mulai ada conversation Gimana 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 gitu kan Apalagi kan kita Bener-bener setelah kalah dari semifinal tuh Kita ngerobak banget lah Timnya Karena memang Pengen yang terbaik gitu kan Terus abis itu ya udah Kayak ngikutin berjalannya waktu At the end tuh Ada obrolan Kayak gua Ngomong ke Coach Yobel Yaudah gua Stay disini Tapi Boleh gak gua Sekolahin gua di luar Gua bilang gitu Gitu sama Coach Yobel Coach Yobel awalnya kaget Lu mau ngapain Gua juga kaget sih mas denger sih Lu mau ngapain Kayak ternyata Ternyata Amal Coach Yobel tuh disampaikan ke atasan Gitu Maksudnya di Jadiin topik lah Pembicaraan gitu Terus abis itu Waktu tuh jaman-jamannya Yang masih DBL lah DBL yang masih main di Indonesia Arena Oh iya final Final Terus abis itu Kita ngobrol-ngobrol Disampaikan ke atasan Ternyata Setuju Dengan ide itu Karena Memang satu sisi Kayak Apa ya Emang maksudnya Mungkin karena gua udah lama Disini juga ya Jadi kayak Ya udah ada Bukan Bukan prioritas juga sih Sebenarnya Tapi kayak Ya gua mau menurunkan Ego ya bisa dibilang gitu gak sih Bisa kali Ya gua gak tau Cuman waktu itu Memang Ada pembicaraan Kan ada salary cap gitu Nah Coach Yobel sih sebenarnya terakhir Juga masih bilang Masuk Yaudah kalau lu Mau main disini juga gak apa-apa Cuman memang ide yang Lu sekolah di luar ini memang Di approve sama atasan Jadi kayak Gua pikir-pikir kayak Wih gak ada salahnya kan Kalau misalnya gua Mengambil pengalaman di luar gitu Untuk belajar lagi gitu Memang akan lebih baik sih menurut gua Kalau misalnya kayak Gua di umur-umur kayak Ehm Gua umur doang sih sorry Gua di umur 29 sekarang Wih prime nih harusnya Ya Ehm Harusnya lah ya Harusnya prime Cuman kayak Benefit gua kesana itu Sebenarnya gak cuman Untuk Belajar basket Jadi gua disana itu belajar basket Yes Gua lanjut sekolah basket Jadi bukan lanjut sekolah S2 Atau segala macem Sekolah bahasa dan segala macemnya Gua belajar basket disana Jadi gua bener-bener Mengosongkan cangkir Sebelumnya lah Oke Jadi Emang kalau belajar itu kan Menurut gua sih gak ada salahnya ya Iya Mau lu mau di umur berapa pun Iya betul Kayak Namanya belajar itu Ya menggali ilmu gitu loh Nah Benefit gua disana itu sebenarnya Gak cuman Dapet basketnya doang Gak cuman Untuk belajar basket Tapi memang kayak Menurut gua kan Memang basket ini di Indonesia Belum bisa Panjang Maksudnya gak bisa Kayak lu Seperti Kobe, Lebron Yang kayak pensiun Lu menikmatin Hasil dari basket Kan gak seperti itu disini Industrinya masih belum sampai disitu Jadi gua pikir kayak Ya Disana itu gua bisa belajar banyak Kayak Tentang Basketnya tentunya Terus tentang Bagaimana kehidupan disana Kayak keluar dari zona nyaman gua lah Gitu loh Dan gua juga Ada Gua bukan pensiun ya Kalo misalnya Temen gua yang satunya memang Pensiun Nah cuman Kalo gua ini masih main Oke Jadi gua Yang Pasti tuh Musim depan gua main Di Fix tuh ya Udah fix Musim depan tuh gua Balik lagi main di SM Jadi Gua tuh masih pengen main dalam beberapa Waktu ke depan Nah makanya gua Mengambil Jalan ini tuh Gua pengen Menge push Kayak Gua gitu loh Kayak Kalo gua di Mentok latihan yang bagus Di Negeri yang berbeda gitu Gua tuh nanti Jadinya seperti apa Ya gitu Jadi Emang Banyak yang Dukung dengan keputusan ini Gitu loh Karena memang ini kan Gua keputusannya bukan langsung Teg Teg Gak dipertimbangkan dengan matang Gitu loh Abis itu gua diskusi dengan SM Gua diskusi dengan Coaching staff juga Coaching staff juga Gitu Mereka Yaudah gapapa kalo emang ini kan Buat resume lu juga bagus gitu Nanti setelah dari Sana kan Ya Gua sih berharapnya Makin jago lah ya Ya iyalah Udah jauh-jauh harusnya Harusnya sih Makin jago ya Cuman Kalo misalnya nanti Menteng-menteng ya udah berarti Udah mentok berarti Cuman Ci kan berharapnya disana gua Dapet versi gua yang lebih baik Pas balik sini Jadi Akan Gua disana tuh Durasinya sekitar setengah tahun lah Oke Jadi awalnya tuh Memang rencana itu Dari Januari Cuman waktu gua bantu latihan SM tuh Gua sempet angle Angle itu lumayan agak kompleks Lumayan parah Jadi kayak recovery itu lama Jadi sama Coach Jobel disuruh rehab dulu Sampai gua bener-bener Bisa jogging disini Karena disana kan Terapinya mahal dong Iya Bagi nambah biaya lagi kan Jadi gua disini Pas berangkat kesana itu Harus bener-bener fit Terus siap mengikuti Program disana Jadi disana itu nanti Gua itu Akan mengikuti Program basket disana Ada latihan individu Ada strength and conditioning Terus ada juga ikut Semipro nya disana Wow Oke Jadi itu udah 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 Ini sih udah dicariin disana gitu Jadi Gua juga disana bukan hanya untuk main-main sih Enggak Disana itu memang ada Purpose nya gitu loh Oke Gua juga balik-balik disana Gua juga gak pengen Gak dapet apa-apa Gua pengen dapet sesuatu yang kayak Ya Bigger than basketball lah Jadi disana juga kan Gua bisa Dapet sesuatu ilmu Atau apa yang gua bisa Pakai untuk Membantu kemajuan ya Basket Indonesia Bukan perkembangan nih Iya iya Kan basket kita udah lagi maju nih Lagi berkembang nih IBL Jadi kayak gua pengen membantu juga Lewat Situ juga nanti di kemudian hari Ketika mungkin kayak gua udah pensil Atau apalah Jadi pelatih lah ya Gua gak tau Trainer Itu kan butuh panggilan juga Iya Butuh passion juga Gua belum tau cuman passion gua saat ini sih Masih pengen main Makanya gua masih pengen Menge push diri gua Pengen Apa ya Unlock potential lah Sedap Boleh lah Boleh 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 Itu untuk Di beberapa musim kedepan Sampai sebelumnya Nanti kayak gua udah gantung sepatu Gitu Jadi memang sih banyak yang Ada yang bilang kayak Itu akan jadi ide yang bagus Ketika gua di umur-umur mungkin Muda lebih muda ya Di umur Derrick gitu lah Dia kuliah sambil Belajar budaya basket Yang masih bisa Badannya lebih tinggi lagi Gitu-gitu kan Jadi kan masih muda Tapi menurut gua sih memang Ya ini kan salah satu mimpi juga ya Maksudnya belajar basket di luar Negeri Menimba ilmu di luar Itu kan salah satu mimpi juga Nah mungkin gak Menurut gua sih gak ada salahnya aja Kayak gua berangkat Ya saat ini kayak Memang karena kondisinya juga mendukung sih Iya Jadi karena Memang gua juga anggapannya Bantu SM juga gitu Untuk membuka seleri kan Jadi Kan memang gak ya Pemainnya SM kan Gajinya selebron-lebron lah ya Iya Apalagi yang ini nih Ini gaji selebron-beneran ini Enggak lah Maksudnya kan kayak Karena kita ada 3 foreign player juga Terus gua liat juga lokalnya Di SM ini juga masih Mumpuni gitu Masih kayak Gua sih ngomong ke Archi Gua ngomong ke Temen-temen gua yang Ya selama gua masih Di SM tuh yang tumbuh bareng lah Gua ngomong kayak Gua tinggal dulu ya Maksudnya kayak Gak apa-apa Maksudnya kayak Ya harusnya sih masih kuat lah Gak ada-gak ada gua SM tuh maksudnya masih Inilah Masih compete lah ya Masih compete Apalagi kan kita Masih ada si Abraham Masih ada si Pemain-pemain muda yang Kayak berpotensi gitu loh Iya Jadi kan Jadi sebenarnya gua juga bantu SM Juga untuk Kayak Membuka salary cap buat Pemain asing gitu ya Kasarannya bisa lebih mahal lah Iya Emang emang ada idenya disitu juga gitu Jadi Satunya kayak win-win solution aja gitu loh Jadi gua juga Dapat pengalaman yang bagus disana Gua dapet Sesuatu yang baru disana Dan SM juga kondisinya Disini juga mendapat Enak Gak kena charge lah gitu Iya Tau kan nanti kalo misalnya Kelebihan atau apa Kan kayak bayar apa Luxury tax ya Iya Itu kan kayak Boong-boong duit juga gitu loh Jadi kayak Seperti itu aja sih Memang Ada yang bilang kayak Kenapa gak pindah aja gitu Kan kayak Pindah apa nih Pindah tim lah Kan ngomongnya hati-hati Konfirmasi dulu Maksudnya pindah tim Karena kan kayak Ada yang bilang kayak Loyalitas atau apa gitu loh Maksudnya gua kayak Ya Mbak Memang apa ya Susah Dibilang susah juga sih Karena Ada pro kontra lah Iya ada pro kontra Ada yang kayak pro dengan loyalitas Ada yang pro dengan nggak gitu Memang kan Ini kan memang dunia bisnis gitu Jadi kalo emang Kasarannya gak menguntungkan Atau apa gitu ya Namanya Bisnis pasti akan putus hubungan gitu Tapi kan Di sini sih masih ketemu Jalan tengahnya kita ini masih ketemu Antara gua dan Satria Muda Dan kayak Ya Sama Satu sisi Di sisinya Saya sama sisi gua kayak masih Menjalin hubungan yang baik Dan ini Ya gak ada salahnya sih Win-win lah ya Win-win lah Karena kan menurut gua juga Semuanya gak bisa di Takar dengan Duit lah Maksud gua Ya memang sih Duit sih Ini aja ruangnya Cuman kan Memang nanti Namanya Berkarir kan Cuman di atas yang tau Mendingan yang kita Menjalani yang Kita hatinya di situ aja Maksud gua gitu loh Kayak lu Menjalani ini Tapi dengan happy Dengan seneng kan Kayak Ya jadinya akan Enak gitu loh Kayak lu Jauh-jauh Bisini ke Amerika Korea Untuk ngonten Kan happy gitu Di samping lu jalan-jalan juga Tapi kan kayak itu passion lu Passion Jadi kayak menurut gua Ya gak ada Gak ada salahnya gitu I think gak ada salahnya Siap lagi kita bisa lihat Emang Satria Muda kan Tahun ini kan Lumayan lagi regenerasi lah ya Banyak pemain-pemain muda Jadi Kalo lu pergi kesana Menimba ilmu Ya disini juga dapet pengalaman kan Iya Dapet pengalaman Dapet minute play Experience this year Apalagi kompetisinya makin bagus Jadi ntar Kalo lu pulang makin jago Ini makin jago Wah Kan mantep SM jadinya Bener gak? Ya itu juga Yang diharamkan SM itu juga seperti itu Makanya gua juga gak bisa Disana kayak Membuat ini tuh sebagai Main-main doang gak bisa Gua juga ada tanggung jawab disana gitu Gue juga punya Sesuatu yang harus gua Kembangin harus Gua buktiin Kalo misalnya gua kesana Terus balik kesini tuh Gak Cia-cia Emang beda sih lu main Kalo nanti pasti lu bisa Gua yakin lu bisa ngerasain bedanya sih Dari sisi kompetitifnya Apalagi sisi disiplin Bener Menurut gua sisi disiplinnya Pemain-pemain di Amerika tuh Beda sih sama Disini karena di Amerika itu Kadang-kadang Even anak SM ya Gua kasih contoh Itu jam 5 pagi Jam setengah 6 pagi Sebelum mereka sekolah Mereka tuh udah shoot around Sebelum mereka sekolah nih Sebelum mereka kelas nih Sebelum mereka kelas Mereka kayak Bisa 200-300 kali tembak dulu gitu Jadi Gua pengen lu lihat Sisi itunya sih Nanti sih Pas di Amerika sih Karena menurut gua Kalo lu bisa bawa budaya itu Kesini Kesini tuh Menurut gua lu bisa sharing Dengan pemain-pemain muda Bagaimana kayak Harus extra work Extra effort Disiplin Itu gua rasa Bisa akan sangat membantu Untuk anak-anak muda Nantinya sih Belum gua juga hal yang positif juga sih Iya Soalnya Gini sih Kayak Disana kan memang Gambaran gua sekarang nih Yang sebelum gua berangkat Di gambaran gua kan Disana memang gua Mengikuti program basket Latian basket Untuk gua sendiri Tapi disanapun Ketika gua udah disana Itu kan Gak menutup untuk Membuka peluang-peluang baru Yang gua gak tau Yang gua gak rencanain disini Tapi gua dapet disana Nah jadi kayak Gua juga ngomong Maksudnya kayak Ya kan ada Abraham disini Yang pernah main di Jepang juga kan Kayak gua sempet ngobrol-ngobrol Kayak kata dia itu emang beda Tinggal di luar sana Mengikuti budaya basket luar Memang beda gitu Jadi kayak Memang Gak ada salahnya sih Untuk mencoba gitu kan Keluar dari Zona nyaman ya Ya kalo misalnya gua main musim ini Ya mungkin gak akan Beda-beda dengan musim Musim sebelumnya Ya kan yaudah gua main Untuk SM Mengejar gelar juara Dan sebagainya Disini kan gua memakai Jalur yang berbeda gitu Yang kayak Fresh Yang kayak Memang Belum pernah gua Alamin gitu Jadi kayak Ya ini membuka Angin segera sih Buat gua Buat SM Nanti buat musim 2024-2025 gitu kan Jadi Ya Inilah Excited aja Excited lah ya Tapi ada rasa takut ini gak sih Homesick Karena disana sih Kira-kira Setengah tahun Setengah tahun lah ya Jadi Gua udah pikirin sih Dayo Kayak homesick Paling makanan lah Makanan aja Karena disana juga Gua ada program diet juga cuy Itu sekitar Ini kasaran doang ya Seminggu itu bisa Selain sampai Sabtu Ada yang sehari dua kali Dan dalam seminggu itu Ada strength conditioning Ada gamenya Ada latihan individu Jadi lumayan padet disana Cuman gua belum Gua belum lihat Hari ini ngapain, hari ini ngapain Belum lihat Tapi gambarannya seperti itu Gua cuma off itu di hari minggu doang Wow Jadi 6 hari 6 hari seminggu ya 6 hari seminggu Program sehari dua kali Selama setengah tahun Tapi lu pasti akan enjoy sih Gua yakin lu akan enjoy Karena Ya disana tuh Ya lu pasti Termotivasi Karena kan juga orang-orangnya jago Pemain-pemainnya jago Jadi lu Pasti lu akan ada rasa penasaran Pengen lawan mereka Dan lu harus rajin juga sih Menurut gua nanti kayak tanya-tanya gitu sih Iya Maksudnya kalau lu ketemu pemain yang Dari college Divisi satu Yang kayak lu harus rajin sih Nanya kayak lu apa sih rutinitasnya Ting lu harus bisa gali Banyak pengetahuan juga sih Gua disana itu ditampung sama Uncle Roe Uncle Roe ya Iya di Houston Ya jadi Memang Waktu itu memang Coach Yobel Di Apa Coach Yobel yang bantu jariin kan Jadi ada beberapa opsi Ada ke Eropa Ada ke salah satunya ke Nggak tahu sih Coach Yobel ini ngomong ke Lituania Kan memang kita ada kerja sama Tapi menurut gua Kayak Amma Bos Disini juga bilangnya Maksudnya disitu kan juga ada Orang kita juga Si Mario Jadi kayak Bantu lah Mario Dan Mario yang kayak Take care semua ya Iya apalagi misalnya Dia juga ada trainer Iya bener Koneksinya banyak Iya koneksinya banyak Iya gue jadi ini Ini lah Semi-semi agentnya Nanti kalau ada yang bagus-bagus Ini kayaknya bagus sih buat Houston Iya Bisa banget Bisa masuk Apalagi Mario ada beberapa main Indonesia juga sih Iya Beberapa Campuran ya Campuran ya Max blood Kalau disini ngomongnya heritage Iya betul sekali Jadi Kayak gitu aja sih buat kalian yang kayak penasaran ya Kalau Memang sih sengaja nggak di up sama SM Iya Karena Memang rencananya itu Emang nggak dibarengin dengan Waktu SM tuh Nge-proster Jadi waktu SM Keluarin roster tuh Memang sebenernya Gue nggak disempitin Rencana itu emang Dan emang rencana itu Gue kan Masih di SM Jadi nggak Ya udah Kayak nggak dibikin Apa-apa aja gitu Cuman kan banyak yang Kayak isu-isu di sana Gini-gini-gini Gini-gini Jadi ya Akhirnya kayak SM Ini aja Ya akan Ya lu tuh Uploadnya nanti kan Nanti-nanti Nunggu-nunggu dari lu Nunggu kode dari lu Tapi kan lu udah mau berangkat bentar lagi Maka harus ditagihnya dari sekarang lu Kalau udah berangkat di Houston susah Iya Jadi SM juga akan Clarifikasi Bukan Clarifikasi sih Akan memberi update aja lah Update Kalau ini video Clarifikasi Clarifikasi soalnya banyak Ada skandalnya Biar kayak seru aja Biar kayak artis-artis gitu Tapi Biar digoreng dulu ya Iya digoreng dulu lah Tapi lu kan ngeliat kayak IBL gini kan 3 pemain asing Heritage player Selalu kompetitif banget Lu kan nonton sering di sideline gitu kan Lu ngerasa kayak Shit Gua harusnya main kayak Kayak kalau main tahun ini seru nih Ada Ada rasa itu atau kayak Oh yaudahlah Gua mendingin latihan dulu Tapi tahun depan gua dateng Akan lebih Dalam good condition Dan juga mungkin skillsnya nambah juga Untuk secara Mental ya Kayak Awalnya itu waktu Coach yang baru datang Ya itu gua masih kayak Excited untuk Apa namanya Menuju season ini gitu Tapi begitu ada Kayak opsi ini Terus kayak ada perbincangan ini Dan segala macem Ini di pertimbangan Dan kayak Kemungkinan waktu itu udah 70-80% Ciao Gua udah kayak Wih udah gak pengen main untuk musim ini Ya udah bener Udah bener-bener kayak Fokusnya ke Amerika aja ya Fokusnya untuk Hatihan ya Self development gua gitu Karena Ya maksud gua Kasaran gitu Ya udah lah Gua main di SM kan Udah bantu SM Empat kali juara gitu Terus Udah pernah ngerasain Di Track 3 juga Terus udah Ngerasain Sea Games Dan segala apa namanya FIBA Asia gitu kan Jadi kayak menurut gua Ya udah lah Ini waktunya gua untuk angin segar Dikit lah Untuk Belok dikit Jadi kayak secara Mental Gua udah kayak Gak mempersiapkan diri gua Untuk main di musim ini gitu Jadi ya udah Gua tetep bantu SM Bantu SM latihan Karena waktu itu juga SM Pemain asingnya Belum dateng semua Datengnya agak molor Terus ada beberapa yang cenderang Gua ikut latihan SM tetap Sampai menuju musim Ini tuh Sampai gua engkel lah Desember tanggal 24 Gua gak salah itu SM tuh belum full sebenernya Masih ada kosong Tiba-tiba ini Gak bisa latihan Tiba-tiba ini Gua masih ikut latihan SM Cuman secara Mental untuk bermain Gua udah gak mempersiapkan diri Karena beda loh Rok Ya Mempersiapkan lu untuk Menuju season sama kayak Lu cuman segedar Ikut latihan Menjaga kondisi badan Segala macem itu beda Mindsetnya beda ya Mindsetnya beda Jadi gua pikir kayak Gua udah mempersiapkan diri gua Untuk Untuk Latihan Untuk belajar Bukan untuk Berkompetisi Mungkin pulang dari sana nanti Gua akan Kayak akan beda Kayak mungkin Secara mental kayak Sehingga keluar dari kandang lah Kasarnya bisa dibilang gitu Kayak haus mungkin kan Akan Kayak kompetisi Untuk kayak Merasain lah Apa yang Gua Timba di sana itu Gua Apa sih dapetnya Sejauh mana Gua bisa Berkontribusi gitu Dan membantu SM Melayu Gelar juara Back to back ya Kan hari tahunnya juara Masih banggung Masih banggung Anam lalu kalah Oh iya Jadi kemarin tahun lalu itu Gua udah ngejar tripit Tapi ga dapet kan Kalau SM juara tahun ini Kan ngulang dari satu nih Semoga gua bisa bantu Back to back musim depan Ya kan Harus tunggu Lakers juara dulu Kan hari totalnya sama sama Lebron 4 Oh iya Lebron Oh iya Jadi kalau Lebron juara Mungkin lu juara lagi Bener 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 juga Bener juga Gua kan Pension kalau Lebron main Anaknya yang Cewek Bukan Brony Lebron Kita lama banget Suri nunggu Suri main Brony Brice Brice Suri Gila itu lama banget sih Tapi Tapi di Houston Lebron Menurut lu Lebron bakal main sama Brony Main Pasti Pasti Tapi Setim atau enggak setimnya itu Gak tahu Oh tapi di satu liga Pasti Pasti Ya karena Lebron ingin jadi gold Gak ada pemain yang pernah main sama anak ya Iya Bersama NBA pun juga akan mengemas itu Gerti gak sih Kayak akan menjadi Oh pasti Pasti akan menjadi history Udah pasti Udah lagi Kalau dia bisa main satu tim Tapi kayak chance kecil gak sih Gue gak tau sih Gak tau juga sih Kita gak ada yang tau Ini is a business kan It's a business Adam Silver pinter lah Soal-soal gini Gue rasa kayak WMB Dari tahun lalu kan udah dijual banget kan Nama NBA kan Even dia belum di draft Jadi mungkin ntar kalau Brony udah declare for draft Dari bangun dia tidur Tapi lu gue sempet denger lu yang ngomong tentang Brony tuh harus masuknya tuh Dengan kapasitas dia Iya Jangan kayak kayak Cuman karena bokapnya doang kan Iya Ini sih Gue nonton vlog itu Kayak gue pikir Ya bener juga ya Aku gue liat-liat Akhirnya gue juga liat-liat Brony main Ini kok Pas di Ini biasa aja Iya Gue udah nonton di dari Saya maksudnya kayak Ya skillsnya ada Atlantik sih Atlantik ya Cuman kok gak di Enggak yang booming waktu Lebron muda Gitu ya Lebron muda kan Bener-bener kayak Dia Milo sama Trevor Ariza kan Waktu itu kan Yang kayak bener-bener Booming gitu Tapi bisa lah Main Satu game dua game Di NBA Amat Lebron Sudah kan Udah jadi cerita Pas itu Brony Kita tunggu di IBL Wah Kita tunggu di IBL Kayaknya cocok tuh Tapi Sebenernya menurut gue kan Di Lakers tuh ada rookie Yang namanya Max Christie Iya Itu gue liat juga lahirnya 2003 kan Brony 2004 Sebenernya Lebron main sama dia juga Sebenernya karena Mirip-mirip Iya Orang Brony juga lahir Eh 2003-2004 Iya Sayangnya tuh Cuman anaknya aja Main saya ada tim IBL Kayaknya tuh di offer Anaknya Duane Wade Zaire Wade Main di IBL Ada tim IBL Di offer dia Maksudnya ditawarin lu mau gak Zaire Wade nih Terus ditolak mentah-mentah gak Iya Maksudnya kurang kan B aja gitu men Enggak sih Anaknya si Zaire ini Iya skillsnya Oh gue emang ngikutin sih Kalau anaknya si Sayang banget Kalau diambil aja Untuk bisnis Itu boleh lah Buat bisnis kan Kayak Ntar siapa tau Dwayne Wade datang ke Indonesia Gitu kan ke IBL Maksudnya harus berpikir Sisi bisnisnya juga sih Maksudnya udah panjangnya Panjangnya gitu Maksudnya kan Lu kalo liat Dwayne Wade duduk Courtside nonton IBL Bener juga sih Tiketnya mahal ntar Mahal Tiketnya jadi mahal Gitu kan pasti bapaknya Bisa aja kan Gak tau diamein di Afrika aja Bapaknya dateng gitu Sebenernya tuh harusnya Sheriff O'Neill sama Dwayne Apa anaknya Dwayne Wade Si Zaire nih Oh iya bener Dibawa ke IBL Kalo anaknya Si Zaire Susah ya masuk NBA Susah juga Tapi dia tinggi sih Atletis juga Cuman sayang Itu seberapa susahnya masuk NBA Tapi rata-rata ya NBA ini ya Kalo misalnya bokapnya jago ya Anaknya biasanya Biasa aja Nah nanti anaknya Zaire Atau anaknya Si Zaire Ini jadi jago Iya kan Tapi Tapi Kalo yang bapaknya biasa aja Michael Thompson Anaknya Clay Thompson jago Anaknya 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 jago banget Si Kobe Bryant Si bokapnya Joy Bryant Iya kan B aja Anaknya jadi Kobe Bryant Ya yang paling kacau ya Michael Jordan anaknya Itu Marcus Jordan Anaknya jago Mungkin anaknya si Marcus Jordan ntar jadi Gago juga Iya tapi malah pacarin temen bapaknya Oh gua gak ngikutin Gak ngikutin Gak ngikutin Ini pasti ngomong-ngomong di Discord nih Gak ngomongnya udah Pasti Ini gua liat dulu menitnya berapa Oh kita liat Eh gua sorry dulu nih Waktu itu ada yang nge-DM Dari Dari Komunitas lu juga Dia nge-DM sama ke email Cuman masuknya itu di request Gua ngeliat Yang ngajak main Oh oke Jadi kayak waktu itu gua gak liat Dan itu lu akhirnya udah Pas lu lawan hobi basket ya Oh halo basket Eh holly bapak Halo basket Nah itu Kayak gua gak liat Setelah itu beberapa hari kemudian Gua baru liat Ada emailnya Karena emailnya itu beda Amal email gua yang biasa Email yang Youtube gua itu di Handphone yang beda Karena Youtube gua lagi gak aktif nih Jadi gua itu gak liat Banyak sih gak itu doang sebenernya Makanya gua Sorry dulu nih yang gua Yang nge-chat itu ngundang Kayak Kevin kayak mungkin Yang nge-chat gua Itu kayak Enggak gua bales Oh it's okay Gua udah bilangin suatu itu sih Karena Avan lagi ankle Gua bilang Ya bener gua juga lagi Kayaknya gak mungkin main sih gua bilang gitu Sorry ya sorry ya Sorry ya Gua gak bukan ini nih Requestnya Dia requestnya banyak Siapa ya namanya Gua ngintip aja sih itu Namanya Kevin Udah pasti Kevin Oh iya Kevin doang ya Kevin doang udah pasti Itu bagian dari manajemen time out soalnya Oh iya Sorry ya sorry ya Kevin Gua bukan gak mau main nih Bukan gak liat nih Karena memang gak kebaca di request Gak apa-apa Gak apa-apa Karena time out udah dari manajemen Nantilah Gua tuh harus Kalo dari SM Gua tuh disuruh balik sebelum Playoff ya Sebelum playoff? Sebelum Sebelum Juli Sebelum final Sebelum final Ini kan gua agak molar nih Februari Nah gua gak tau nantinya gimana Harusnya tuh Memang gua Juli tuh udah balik Nah Dari Januari kan Tapi ini kalo ada molar gini Gua gak tau nanti Akan jadi kayak gimana gitu Cuman rencana itu memang Juli sebelum final lah Kan SM masuk final ntar Nah Final Gua bilang gitu loh Gua Gua Kan kalo gua jawab Apa gua dibilang bias Gua belain tim mana ntar Katanya kan Gua bilang oke Ini lu di MSM soalnya Itu harus ini Kalo lu di MSM lain baru Gua Kakak Baim Kakak Baim Halo Idola saya Kakak Baim Wong At least Gua harus balikan Nah cuman setelah Misalnya SM setelah Season selesai Kan ada off season Nah gua kan mungkin akan Akan melakukan hal lain Itu nanti kita bisa main basket lah Bisa 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 Ini biar gua juga gak Off-off banget gitu kan Gak mungkin gua Anak-anaknya off season Gua off season juga Karena emang time out gang Kita jago-jago sih Makanya Avan suka main sih itu Merasa tertantang sih Iya Gitu 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 Gak bisa kalo diem-dieman doang Aduh Juga punya channel Ada segmennya Trastock ya harus Trastock lah kita Iya Gak keliatan di kamera Gini Wah gini Oh gini In my face Iya Oke sekarang kita lanjut Ngomongin tadi kan lu bahas Youtube Orang kan sama sama suka nonton Youtube lu dulu nih Udah lama Vacuum channelnya Dulu suka banget kan nontonin gerbek santuy Kuliner santuy Jadi di Amerika apakah akan ada kuliner santuy ini Gajak kita makan mungkin Gua kalo kuliner santuy gak tau rock Karena Kalo kuliner santuy tuh biasanya gua ada partnernya Nah disana kan gua juga sendiri kan Karena siapa tau kenalan sama pemain-pemain Amerika Iya Iya juga sih Cuman kan gak mungkin juga gua ngajak Mario untuk kuliner Gak-gak Maksudnya pemain-pemain Amerika lah Pemain-pemain Amerika boleh lah Gua gak tau Kayaknya itu terlalu jauh Cuman untuk kuliner santuy kan maksudnya kayak Iya Gua kan juga ada program disana kan Jadi gua juga gak bisa sembarang kan Untuk Kayak gitu-gitu kan Kasih itu juga penasaran Ya mungkin Kalau lo makan apa disana gitu Oh iya Penasaran Kalau gua day off atau kayak mungkin ada makanan yang menarik mungkin ya Cuman Kalau kemungkinan Ada kemungkinan Gua akan Kontenin disana Kan Satu sisi juga bagus kan Buat kayak Memory buat untuk File Kayak Oh gua disana Sempet latihan gini-gini-gini Kayak Biar ada Bukti aja bukti-bukti Biar ada bukti aja Biar ada habisan disonton lagi Kalau goblok-goblok Lihatnya itu Ini kasih gitu Iya Rencananya ada Untuk kayak itu Karena memang Si Mas Hino juga Juru konten juga Iya Disana Jadi Makanya itu gua gak apa-apa untuk klarifikasi Biar disana itu enak Gitu kan Kayak Oh Montennya bisa ini Cuman ya gua gak tahu Nanti kan gua juga Udah gua udah siapin gopro Udah siapin Oh iya Apa namanya Headphone juga yang khusus buat konten Cuman Priorities gua bukan itu sih Ya iya Memang itu nanti kalau gua lihat kondisinya Nanti adalah Gua juga Awal Kenapa kok banyak Ini apa Off lama itu Karena dua video gua juga Ilang Karena harddisk nya Rusak Oh gitu paling sakit hati sih Ya waktu itu udah Gerebek rumewe si Bang Faisal Sorry 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 nih bang Si Bang Faisal juga udah tahu sih Itu udah Bagus tuh Itu banyak sebenarnya banyak yang bisa digunakan Sayang banget ya One of Our legend juga kan Si Bang Faisal Cuman Rencana memang nanti ke depan lah Kalau misalnya gua udah balik dari sana Ada waktu Gua Gua bikin lagi disana Gua produksi lagi buat yang Itu gak bisa di-recover tuh ya Gak bisa di-recover Bisa tapi mahal banget Rok Kayak untuk Katanya Yody aja buat Nganu harddisk nya itu 5 jutaan 6 juta lah buat ini Wow Emang soalnya itu bukan hard Apanya gitu kan Yody lebih tahu Iya 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 Kan Yody yang ngurusin Jadi kayak Lebih murah untuk produksi lagi Daripada harddisk nya itu dipulihin Iya betul Kalau produksi lagi kan gua Tinggal siapin bensin Bawa Makanan terus Ya Cari waktu sama orangnya Yang kedua itu bucket list Tapi bucket list itu udah Videonya panjang itu 2 part Dan itu kayak Pas itu gak bisa di-upload kayak 1 jam durasi nya Hampir 1 jam Tapi gua bagi 2 Nah itu kan karena bucket list itu Memang banyak Dan satu-satunya Ada Seperti itu di Indonesia menurut gua Jadi kayak Ada historical Basket nya ada histori Dari pemain-pemain legend nya Terus kayak Bucket list kan Memang mengkemasnya bagus juga gitu Iya Itu sama Bang Teki sih Sorry-sorry juga nih Bang Teki Bang Teki nya udah gak disitu lah ya Bang Teki nya udah gak disitu Video nya gak tanya Aduh Jadi pas kedua itu Lu kadang kayak Wah Ini dah Tapi yang bikin Oke lagi itu Pas gua ngonten sama Abraham Di Video terakhir gua kan sama si Abraham Iya Makan gitu Banyak yang bilang Lu agent juga ya Agent terus ngumpuk Iya Ya gua juga waktu bikin Gak tau sih Itu rame banget yang nonton ya Rame Rame Jadi pas kontennya 30 ribu ada gak Jujur lu pasti ada sih kayaknya ya Ada ya Damn banyak sih 30 ribu sih Untuk konten basket Bisa 10 ribu aja tuh udah bagus Itu bagus Gua cek ya Gua juga penasaran sih Iya Kelamaan gak deh Engga Engga lah santai aja Ditungguin kok Tapi emang SM Panatics itu juga kangen juga sih Ngeliat lu kayak jadi Gua juga Biasanya kan lu jadi host nya Iya 43k Wah 43 ribu lu Dicarin sama tukang laundry Iya ini laundry gua dateng nih Laundry lu wah Dicarin deh Halo Ini kita gak cut ya Sini dia lagi dicari tukang laundry Halo Laundry nya baru dateng Di lantai tiga ya Gua mau tau dong Arky Reaksinya apa pas tau lu Kan lu kan salah satu leader juga kan Pas dia tau lu gak akan main tahun ini Orang pertama tim yang gua kasih tau Arky Karena memang waktu itu cuman Gua anak coaches sama owner Yang tau gitu kan Anak tim Maksudnya nanti aja Kalau emang udah fix kesana Baru gua pamitan gitu Ya tapi gua Ngomong ke si botak dulu Karena Si botak Emang Saya juga botak ini Terus ya Karena kan emang Dia juga lahir disana Gua juga pengen cari tau informasi disana kan Ya sama gua Ya karena udah deket juga sama si Arky Gua kasih tau dia Terus dia bilang Oke Lu tukaran posisi sama gua Lu yang disini Gua yang berdua Yakin gua yang ngomong gitu sih Kata Arky gitu Terus habis itu kayak Ya udah gua ngomong gini-gini Kenapaan apa Kok gini-gini Ya udah Akhirnya ya udah Apa-apa gitu Cuman kalo tim meeting gitu-gitu Gua Waktu itu tetep ikut sih Kayak pemilihan Captain Apa? Captain dipilih sama pelatih Ya maunya si Arky yang lead tim ini Terus habis itu si Arky Ini Demokrasi Dia memberi keputusan kepada pemain Untuk memilih Wakil Captain Nah second Captainnya siapa Ya gua juga ikut meeting disitu Akhirnya second Captainnya Si Widianta Putra Tenya Temen Jawa Timur Temen Jawa Timur Temen Jawa Timur gua Karena kan dia juga udah Udah Ngelead di Aspak NSH Wiby juga tuh Anak-anak juga banyak yang Milih dia Pas lo nomer Itu Widia Bukan 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 Ya Widia bisa sih Widia bisa jadi leader Inilah Leader Salah satu leader disini juga Pengalaman juga Masih ada Abraham juga Cuman kan Abraham sejak Kasusnya dia kan mentalnya masih Gona gini-gini Anak baru lah disini Cuman Abraham Inilah happy Gini udah happy Dia udah raut aja udah happy Udah lah Udah bisa main basket lah Udah happy lah Jadi cuman kan gak bisa dikasih pressure yang gimana-gimana Nih sebelum pergi ada gateway party Ada perpisahan apa Gak Gak ada Gak ada Jangan kuras duit gua Gak mau Sped man yang Gak ada Siaburi gitu semua Gak Lati-lati bila Itu udah minta gitu Si 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 coach Bandeh gitu Ngumpul tunggu gak nih Padahal libur tapi Lagi pada libur Karena Kebetulan Nabi Muhammad saw Terus ada Shintia Ada pemilu Jadi liburnya lumayan panjang Gitu Gila packing belum sih Gue Jujur dikit-baru dikit lah Gue Baru kumpulin kayak Beberapa yang yang penting banget buat disana apa tuh yang penting banget? sabun kirain jaket gitu jaket adalah eh Houston panas gak tau kan? dingin ya gue sih suka dingin jadi harusnya hujan udah liat kira-kira disana cuacanya gimana kan? kayaknya lo pas kesana udah mau masuk spring ya jadi kayak gak ah gak tau ya spring gak gitu dingin sih terus abis dari spring lo udah mulai masuknya ke summer enak sih pas lo dateng kesana kayaknya bakal cakep banget gue aja belum tau loh nonton NBA atau gak disana karena kan satu juga biayanya lumayan kan NBA kan tiketnya kalo emang gue gak perlu-perlu banget ya gue gak akan nonton DM aja at NBA Indonesia at NBA Indonesia DM saya Avan Seputra dari Satria Muda saya mau menonton biasanya dikasih kok, tapi jujur kan gue di Houston gue gak terlalu suka nih timnya si Houston kan bisa beli jersey Dylan Brooks tiba-tiba jadi fan aduh kagaknya gue Bang Dylan kalo di Houston eh udah nonton FIBA World Cup udah makanya gue gak demen jago deh di FIBA World Cup dia jago dia emang jago cuman kalo misalnya dia gak banyak omong dia tuh kelihatan lebih jago sebenernya cuman karena dia banyak omong cuma dari hati nih kalo yang ini bisa aja gitu gak karena dia suka ini Lebron sih gue suka aja kayak lu gak di Houston nonton ya kemarin sih udah ketemu di Houston mainnya cuman gak tau nanti ke depan ada juga ah gue gak tau sih gue sih prioritas utama gue juga bukan hatihan lah ya hatihan disana nanti kalo memang ada kesempatan ya gak tau kalo emang diajak si uncle lo kesana nonton ya ya gak nolak saya jalan cari jodoh aja disana ya gak nolak cuman gak nolak apa nih cari jodohnya gak nolak gak nolak gak nolak kalo lu bisa liat levelnya jadinya iya iya cuy levelnya juga lu ngelawan mereka anak high school susah juga lu disana bener kan waktu gua TCF timnas di Amerika yang 2018 yang sama Coach Ito kan juga lawannya juga anak-anak sana kan bosan dah kagak ngelawan juga cuy iya kan makanya lu ya disana ntar pasti lu akan dapet banyak pengalaman baru lah amin semoga lah ya doain dah pokoknya ntar dari Amerika kita todong lagi kita suruh cerita lagi klarifikasi di Amerika ngapain aja klarifikasi sambil temot geng main main boleh lah gua dangdangin lu semua gua pulang-pulang ngedenger nih tiba-tiba pulang-pulang 360 gitu lu main main jangan main sun man2man kan Amerika banget guys Amerika mainnya iso-iso jadi man2man harus jagainya harus man2man jangan main sun gua posternya tapi hati-hati jangan 360 pulang-pulang ya semoga lah semoga mulang-pulang 360 kita bingung nih langsung slime dang kontes startnya ini kita udah ngomong udah kenyawan nih udah kenyawan oke udah lah kita udahan aja video udah kan thank you sukses di Houston save flight and enjoy your time ambil ilmunya sebanyak mungkin for sure for sure for sure inggrisnya harusnya ngomong bahasa inggris ya ini derby bahasa inggris aja gitar ini kayak si Lesternya kayaknya for sure for sure tapi jangan lupa juga untuk have fun lah tetep kayak disana enjoy your time karena kan pengalaman lu mungkin sekali doang kan nih pengalaman untuk bisa kesana sekolah basket gitu iya cuy dream come through aja ya take full advantage lah pokoknya take full advantage lah bener disana so guys itu ya videonya jadi kalian udah tau sekarang alesannya kenapa Avan tidak bermain season ini di Satria Muda Pertamina gua akan balik musim depan yes musim depan balik MVP langsung amin amin jadi ditunggu aja guys like i never left ya like i never left so guys udah jelas ya toko ini mau dibawa kesana gak bawa dong foto ntar di Houston selalu pakai lo thank you lo kita satu member nih satu geng so van once again doa terbaik thank you ko and once again thank you guys yang sudah nonton jadi ditunggu aja lah ya berikut nanti sama Avan seputra so doain tulis doanya di bawah doain di bawah kasih semangat juga di bawah di comment section thank you for support bye 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 guys